Intro Halo Brobri, kembali lagi bersama gue ABC Movie Kali ini kita akan ngebahas film tembak-tembakan lagi Brobri Yang berjudul Death's Now Film produksi Norwegia ini dirinis pada tahun 2009 ya Brobri Menceritakan tentang kebangkitan pasukan Nazi yang telah lama tertidur Karena diusik oleh sekelompok mahasiswa yang sedang berlibur Oke, sebelum kita kalur ceritanya Brobri Jangan lupa tombol merahnya itu dirubah menjadi warna abu-abu dulu ya Brobri Thank you Brobri, terima kasih banyak ya Tanpa berbasi-basi panjang kali-lebar kali ini sama dengan luas Kita langsung aja kalur ceritanya ya Brobri Let's go Seorang wanita bernama Sarah sedang dikejar melalui salju di Norwegia Dia akhirnya terpojok dan dimakan oleh zombie Yang mengenakan seragam perang dunia 2 milik SS Nazi Jerman Kemudian kita diperlihatkan sekelompok mahasiswa melakukan perjalanan liburan ke pegunungan dekat Oxford Ada empat pria mereka adalah Sementara di mobil satunya terdapat tiga wanita bernama Hannah Dillon Livbeck dan sepupunya Hannah dan Chris Frockner Mereka juga sedang membicarakan para pria Hannah langsung memagari Martin sebagai miliknya Dan Chris dijatahkan kepada Erlen Ketujuh mahasiswa kedokteran ini sampai di perbatasan mobil bisa lewat Dari situ Vegard akan mengendari motor saljunya menuju penginapan Sementara yang lainnya berjalan kaki mengikuti jejak motor Vegard Sambil berjalan mereka diberitahu bahwa disini tidak ada sinyal telpon Hanya bisa membuat panggilan darurat Sesekali mereka juga bercanda di tengah salju yang tebal Singkat cerita Vegard sampai di penginapan milik Sarah yang sangat sepi Karena berada di tengah pegunungan Penginapan ini seperti tidak terawat Dengan banyak debu di meja Vegard pun menyalakan perapian sebagai penghangat alami Tak lama yang lainnya juga sampai Mereka langsung bermain-main menggunakan ban dalam truk yang ditarik motor Vegard Dan mereka pun bergantian meluncur di permukaan salju Malamnya mereka melanjutkan bermain di dalam penginapan Tapi kita diperlihatkan lift kebelet pipis dan pergi ke toilet yang berada di luar Di sana dia merasa ada seseorang yang mengawasinya Dan saat mau kembali dia dikagetkan suara seseorang dari balik pepohonan Lalu dia memberitahu teman-temannya Tapi mereka tidak percaya Roy akhirnya memeriksa keluar pintu bersama Erlen dan Hana Tiba-tiba saat dia berbalik Seorang pendaki misterius muncul untuk meminta secangkir teh Dia pun memberitahu mereka sejarah kelam wilayah itu Selama Perang Dunia Kedua Pasukan Ensa Grupe yang dipipin oleh Standartan Führer Herzog Menduduki daerah tersebut Dan selama tiga tahun Pasukan Nazi melecehkan dan menyiksa penduduk setempat Kemudian menjelang akhir perang Dengan kekalan Jerman yang semakin dekat Para tentara menjara semua barang berharga warga kota Namun warga melakukan pemberontakan Dan menyergap mereka Sehingga menewaskan banyak tentara Nazi Sedangkan yang selamat Termasuk Herzog dikejar ke pegunungan Dan diasumsikan bahwa mereka semua mati kedinginan Di akhir si pendaki meminta mereka Untuk berhati-hati dalam bersikap disini Agar tidak membangunkan roh jahat Tapi si pendaki malah dikacangin sama si Roy Sehingga membuatnya marah Kemudian dia pun melanjutkan perjalanannya Singkat cerita malam itu Vegard terbangun karena sosok yang meletakkan sesuatu Di bawah lantai Dia mengira sosok itu adalah Sarah Vegard pun akhirnya mengikuti Dan menemukannya di luar berlumuran darah Tiba-tiba dia tersentak dari tidurnya Dan barusan hanyalah mimpi Sementara itu si pendaki telah mendirikan kema di pegunungan Dan sedang makan malam Dia juga merasa diganggu oleh kebisingan di luar Dia pun menyelidikinya namun tidak menemukan siapapun Tapi tiba-tiba Kesokan paginya Vegard pergi sendiri mencari Sarah Sementara yang lainnya asik bermain seluncur salju Dan saat sedang istirahat Vegard melihat tanda milik si pendaki Lalu dia memeriksaannya Dan menemukan jasad si pendaki itu Dengan isi perut yang keluar Vegard yang masih kaget pun melihat jejak kaki dan mengikutinya Singkat cerita di penginapan Erlen tidak sengaja menemukan sebuah kotak di bawah lantai Saat mau mengambil bir Dan saat dibuka Isinya adalah harta karun Berupa koin emas dan perhiasan Sedangkan Vegard masih mengikuti jejak kaki yang mengarah ke puncak Disana dia jatuh ke dalam gua di bawah permukaan salju Dan pingsan Sementara di penginapan mereka sedang bermain-main dengan harta karunnya Dan diam-diam Hana memasukkan satu koin emas ke sakut celananya Martin Lalu kita diperlihatkan Erlen kebelet dan pergi ke toilet Di jalan dia pun tidak sengaja menjatuhkan koin emas yang dia bawa Chris tiba-tiba mendatanginya dan langsung ambil posisi di pangkuannya Kemudian dia mengemut jari bekas ceboknya Erlen Dan diikuti dengan bercocok tanam Sebuah tangan mengambil koin yang Erlen jatuhkan Setelah menyelesaikan rapat militernya Erlen masuk rumah keduluan Sedangkan Chris masih di toilet dan dikejutkan dengan munculnya zombie Dia pun ditarik ke dalam sepiteng Beruntungnya dia bisa bertahan dan minta tolong dari luar Zombie kembali menyerangnya sebelum Hana membuka pintu untuk memeriksa Hana sangat khawatir dan minta para pria untuk mencarinya Dia pun memberikan Martin sebuah shotgun untuk berjaga-jaga Singkat cerita Roy memeriksa ke toilet Sementara Martin dan Erlen mencari di sekitar penginapan Lalu kita diperlihatkan Erlen dan Martin menemukan sebuah tas yang terkubur di belakang penginapan Dan setelah diperiksa tas itu adalah milik Sarah Mereka pun berdebat antara melanjutkan pencarian atau tidak Hana yang pusing mendekat ke jendela Sebelum dikagetkan dengan kemunculan kepala Chris yang melayang Liv yang penasaran ditarik rambutnya oleh zombie Sebelum Hana memotong rambutnya Singkat cerita mereka pun memblokir semua akses masuk rumah Kita diperlihatkan para zombie mencoba mendobrak pintu masuk dan membuat mereka ketakutan Satu zombie memecahkan jendela dan ditembak oleh Martin Sedangkan zombie lain merusak pintu Dan Hana memotong tangan si zombie yang terdapat cincin Nazi di jarinya Kemudian kita diperlihatkan Erlen diserang zombie dari belakang Kepalanya pun dibelah hingga otaknya keluar Pagi harinya mereka yang selamat membuat rencana untuk kabur Para wanita akan mencari jalan menuju mobil Dan meminta bantuan Sementara Martin dan Roy akan mengalihkan perhatian para zombie Sementara itu Faggart yang telah bangun dari pingsannya Memeriksa isi goa Dia pun menemukan senjata beserta amunisinya dan bendera Nazi Juga beberapa helm perang yang berjejer Dengan potongan kepala Sarah di ujungnya Tak lama dia diserang secara mendadak hingga terpentara keluar Dimana dia dihadapkan oleh zombie Kita diperlihatkan Faggart bertarung dengan zombie itu Dia pun membalas memukul zombie dengan helm Hingga si zombie terkapar Tiba-tiba dari dalam salju zombie lain terbangun dan menatapnya Sedangkan di tempat lain Hana dan Liv sudah menuruni pegunungan Tapi mereka malah tersesat Dan disaat mereka sedang kebingungan Sementara Faggart kembali bertarung dengan teman-temannya zombie Dia juga berhasil menusuk mata si zombie dengan lemparan pisaunya Di belakangnya zombie yang pertama terbangun lagi Dan melemparkan mereka ke tebing Kita diperlihatkan Faggart tergantung dengan berpegangan usus zombie Dia pun bisa menjatuhkan zombie yang pertama Tapi dia tergigit di lehernya Para wanita juga sedang dikejar zombie Beruntung Hana bisa mengalahkan zombie yang mengejarnya Tapi Liv yang terpisah tertangkap oleh zombie Diam-diam dia mengambil granat tongkat M24 Dan bunuh diri bersama para zombie Di tempat lain Herzog yaitu pemimpin para zombie Memerintahkan pasukannya untuk melakukan pengejaran Kita diperlihatkan Hana memanjat pohon Untuk menghindari dua zombie yang mengejarnya Tiba-tiba seekor burung gagak meneriakinya Karena disana ada sarang dan telurnya Tapi para zombie keburu tahu dan mulai memanjatnya Hana pun melompat sambil menusuk mata zombie dengan ranting sebelum kabur Sedangkan zombie yang satunya lagi mengejar Hingga Hana terpojok di tepi jurang Kini mereka saling berhadapan Hana pun menghantakan kakinya hingga membuat mereka terjatuh Kemudian di penginapan Martin dan Roy juga sedang diserang zombie Roy pun merakit bom Molotov saat dia membidik zombie yang di luar Lemparannya justru membentur dinding dan membakarnya Kita diperlihatkan Martin menelpon 119 Tapi laporannya diabaikan karena petugas tidak percaya dengan serangan zombie Akhirnya mereka pun keluar dan bersembunyi di gudang Vegard kembali ke motor saljunya Dan menjahit sendiri lukanya tanpa obat bius Dan menutupnya dengan lakban Lalu dia memasang senapan mesin MG34 ke motor saljunya Dan tanpa dia sadari seorang zombie menebeng saat dia pergi Beruntung dahan pohon menjatuhkannya Di tempat lain Hana terbangun di bawah timbunan salju Akhirnya dia bisa keluar dan menenangkan diri Tapi di sebelahnya ternyata zombie tadi terkunci oleh tempukan salju Dan tanpa berbahasa-bahasa panjang kali berkait tinggi sama dengan luas Langsung ditendang oleh Hana Kemudian kita diperlihatkan Martin dan Roy mempersenjatai diri mereka Dengan alat-alat dari gudang Untuk melawan pasukan zombie yang lebih banyak Mereka menggergaji dan menggetuk para zombie hingga tak berdaya Tak lama Vega datang dan menembaki para zombie dengan senapannya Lalu dia menggiling beberapa zombie dengan motor saljunya Tiba-tiba para zombie terbangun lagi di belakang Vega Saat dia sedang berbincang Dia pun diangkat oleh para zombie sebelum bagian tubuhnya terputus-putus Martin dan Roy kembali menyerang para zombie dengan membabi buta Hingga Martin tak sadar dirinya mengkampak Hana yang telah kembali Martin dan Roy sangat sok melihat Hana yang sedang sekarang Singkat cerita Herzog dan pasukannya sampai di situ Roy memberitahukannya kepada Martin yang sedang menangisi kematian Hana Setelah itu Martin menembaki para zombie dengan shotgunnya Namun pelurunya habis saat tersisa satu zombie Dia diserjap dan digigit di tangannya Roy pun akhirnya membantinya melumpuhkan si zombie Kita diperlihatkan Martin sangat ketakutan akan gigitan si zombie Dia takut akan terinfeksi menjadi zombie Karena ingat pernah diajarkan tentang amputasi Dia pun memutuskan untuk memotong lengannya yang tergigit Dengan menggunakan gergaji mesin dia memotong lengannya sendiri Setelah itu menutup bekas potongannya dengan membakarnya Tiba-tiba dari bawah salju seorang zombie muncul dan menggigit Lee Setelah melumpuhkan si zombie Dia mempertimbangkan untuk mengamputasi Lee Tapi Roy mencegahnya Kini mereka berhadapan langsung dengan Herzog yang sedang marah Kita diperlihatkan Herzog berteriak untuk membangkitkan pasukan zombinya Mereka pun memilih untuk kabur Tapi pasukan zombie mengejarnya dari belakang Mereka berlari menuruni pegunungan Roy pun sempat tersangkut di ranting pohon Sehingga membuatnya tersendat Tapi Herzog berhasil mengejarnya dan memukul kepala Roy dengan palu Martin menyaksikannya dari kejauhan Saat Herzog mengambil harta karun dari sakut selana Roy yang telah tewas Martin pun menyadari bahwa yang bincer para zombie adalah isi harta karun di dalam kotak Dia pun memutuskan kembali ke penginapan yang sudah hangus terbakar untuk mencari kotaknya Lalu dia pergi dari situ setelah menunjukkan kotak harta karunnya Dan seorang zombie menyerahkan kotak itu ke Herzog Kemudian kita diperlihatkan Martin kembali menuruni pegunungan Untuk menuju ke mobil Dia akhirnya sampai di mobil saat matahari terbenam Dia juga menangis di dalam mobil sambil bersiap untuk pergi Dan saat hendak men-starter mobilnya Sebuah koin emas terjatuh dari sakunya Dia tidak menyadari membawa koin itu Karena Hanalah yang memasukkannya Dari luar jendela Herzog sedang menatapnya memegang koin emas itu Herzog pun memecahkan kaca mobil dan Tamat Gimana menurut kalian tentang film ini Brobre? Menegangkan dan melemaskan orak? Brobre, itu tombol merah udah jadi abu-abu belum? Terima kasih sudah mau menonton video ini Brobre Sampai ketemu di video selanjutnya ya Brobre C Sampai ketemu di video selanjutnya ya brobro Sampai ketemu di video selanjutnya ya Brobre Terima kasih sudah di whenever